Setiap Allah berikan penyakit kepada seseorang itu, maka terhapus dosa. Semakin banyak penyakitnya, semakin terkikis dosanya. Semakin lama penyakit diritanya, semakin selesai dosanya. Sampai dia berjumpa dengan Allah SWT, tidak membawa sekecil apapun dosa yang dimilikinya. Kenapa? Karena dia telah diampuni oleh Allah SWT. Seperti itu. Alibarifi. Silahkan. Ada lagi? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapu pertanyaan bagaimana. Tadi kan yang satunya adalah musibah. Nah, gimana kalau musibah itu disempatan oleh diri sendiri, usaha teman-teman yang sudah masuk dari Allah. Yang pertama, yang kedua. Apakah tidak mahasiswa untuk memikirkan orang beri musibah? Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, sami-sami. Masya Allah, jazakumlah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada satu musibah, tapi kekeliruan sendiri. Dia dapat musibah, lalu kekeliruan sendiri. Apakah ini juga termasuk penghapus dosa ketika dia sadar kekeliruannya? Dan dia taubat dengan kekeliruannya? Dan dia sabar mendapatkan musibah itu? Maka dia ini adalah menghapus dosa. Misalnya, ulangi lagi. Sekali lagi. Dia mendapatkan musibah karena kekeliruannya. Karena akibat diri sendiri. Contoh, punten misalnya apa ya? Dia naik motor, kebut-kebutan. Dia tahu sih, itu efeknya akan begitu-begiturnya. Atau begitu naik motor. Cepret, jatuh, patah tangannya. Lukanya parah. Itu musibah. Siapa yang ngundang? Dirinya. Lalu dia sadar, ya Allah. Saya salah. Saya tidak sampai tahu. Padahal Al-Quran sudah bilang, Walatulku bi'aidiku mila tahluka. Jangan jelumuskan dirimu ke dalam jurang-kehancuran. Aku telah melakukan hal itu. Ya Allah, maaf saya. Dia taubat. Atas perilakunya. Dan Allah, saya sabar untuk melakukan. Dan saya terima terhadap apa yang terjadi. Itu penghapus dosa. Dan ini bukti Allah cinta kepadanya. Kenapa? Kalau tidak digitukan, mungkin akan lebih parah lagi tahun depannya berikutnya. Selalu berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, doa apa ya? Yang terbaik untuk melindungi daripada musibah ini. Tidak usah banyak-banyak. Kita berpikir doa apa yang panjang-panjang. Yang ada dalam Al-Quran. Puntan. Puntan. Perbanyak solawat. Perbanyak istighfar. Perbanyak solawat. Perbanyak istighfar. Solawat bukan hanya sekedar solawat. Tapi apa? Puntan. Puntan. Bahkan pernah memberikan kegundahan. Bahkan jauh daripada azam. Bagi mereka yang setiap harinya apa? Beristighfar. Sampai Rasulullah paling tidak dalam seharinya itu. Seratus kali beristighfar. Tapi kalau ibu bapak. Mau beristighfar sebanyak-banyak silahkan. Mau beristighfar silahkan. Iya. Seperti itu. Wallahu'alamus.